Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan berbagi saja yaitu pengalaman saya kalian lihat ini step-up saya yang sering saya gunakan ini step-down jadi bila kalian ingin membeli step-up cari yang mempunyai minimum 2 buah potensiometer seperti ini kalian lihat ini step-up 10 ampere kalau enggak salah nanti kita lihat spesifikasi di salah satu toko online paham ya bro ini saya tunjukkan karena ini awet kelemahan ini cuma satu bro di suhu jangan melebihi 85 derajat jadi memang ini tidak ada sensor suhunya tapi semuanya sudah aman jadi kalian cari yang mempunyai dua buah potensiometer atau kalau tidak ada kalian cari yang minimum mempunyai tiga buah Hai kenapa harus menggunakan dua buah potensiometer bila ada dua buah potensiometer saya pasti beli yang mempunyai dua buah potensiometer ini step-down karena otomatis modul ini bila terjadi short circuit aman tidak masalah karena ada pembatas arusnya ini tidak saya bilang terbaik karena ada satu lagi yang di pasaran yang belum saya coba yang 400 Watt kemudian ini menggunakan ICTL 494 yang biasa digunakan pada komputer Oke kita lihat dahulu spesifikasinya Oke ini spesifikasi yang saya ambil dari salah satu toko online bentuknya sama seperti ini di sini ini tertulis 250 Watt tapi nanti dalam perhitungan saya biasanya menggunakan di 200 Watt saja karena di beberapa literatur ini maksimum 200 Watt kemudian inputnya dari 8,5 sampai 48 ini yang paling ini maksud saya yang jarang diperhatikan input current maksimumnya kalian lihat di sini 10 ampere usahakan jangan jangan lebih dari 8 ampere jadi yang membedakan spesifikasi antara step-up hanya pada step-up ada spesifikasi input current maksimumnya pada step-down tidak ada Oke ini 8 ampere maksimum oke yang lainnya bisa kalian baca kita ke perhitungan saja dan praktek Oke seperti yang kalian lihat ini saya gambar saja agar lebih memahami misalkan ini terpaksa ini step-up ini input out seperti ini saja ini mempunyai spesifikasi 200 Watt kemudian arus maksimum berapa tadi saya lupa saya lihat dahulu konstannya di maksimum 8 ampere kemudian ini yang jarang kita perhatikan yaitu ini arus maksimum output saya tambah saja output kemudian ada lagi spesifikasi pada step-up harusnya ada arus maksimum input ini sebesar tadi 10 ampere Oke kita misalkan kita menggunakan aki 12 volt inputnya kemudian ingin menggunakan pada tegangan 40 volt jadi kesalahan pertama yang kalian perhatikan pasti karena ini 200 volt jadi kalian beranggapan ini mampu 5 ampere karena arus biasanya kita hitung di sama dengan daya dikali tegangan 200 dikali 40 dapat 5 ampere sepertinya mampu tapi kalian harus perhatikan arus maksimum input 10 ampere jadi bila kalian menggunakan maksimum 200 volt maka untuk perhitungan inputnya 200 volt dibagi 12 ini pasti di atas puluh 120 80 kira-kira 13, ampere jadi sudah melebihi spesifikasi arus makrimum input inilah yang membuat kadang-kadang step up tidak bisa digunakan jadi bila arus inputnya melebihi spesifikasi dia pasti akan drop paham ya Bro ini memang banyak sering yang dilupakan ini memang kejadiannya di step up step down tidak ada arus maksimum inputnya paham ya Bro jadi kalau melihat spesifikasinya bila kalian menggunakan tegangan 12 volt kalian hitung saja karena arus input maksimum 10 ampere jadi daya totalnya 12 kali 10 120 volt jadi walaupun modul ini sanggup di 200 volt karena ada spesifikasi maksimum input maka hanya bisa dapat digunakan sebesar 200 volt dan tentunya bila kalian menggunakan 40 volt tinggal kalian bagi saja maksimum 120 volt dibagi 40 sebesar 3 ampere Oke pasti kalian paham jadi rupanya nanti saya buat judul tiga saja pertama harus ada potensiometer kedua Hai harus kalian perhatikan suhu maksimum di bodi ini jangan melebihi 85 derajat ketiga cara pemakaian atau cara penghitungan daya paham ya bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati